yang pasti mama sehat selalu gitu doakan aku supaya aku diberikan kesehatan dan diberikan banyak rezeki maaf kalau aku nggak bisa ngurus mama tapi yang pasti aku hanya selalu bisa berdoa mama sehat selalu Oma ya I love you and miss you maaf Oma aku nggak bisa deket sama Oma gitu ya jadi untuk siapa kalian kalian mungkin kalian bisa bikin video juga untuk orang tua kalian yang tinggal mulai jarak jauh gitu ya bisa mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa rindu itu jadi aku nggak bisa banyak nangis karena lain komodat sekarang aku hanya bisa ngerasain ternyata jadi seorang ibu tuh seperti ini ya mah oke jangan lupa subscribe like Oke Halo semua apa kabar kembali lagi dengan keluarga Mitri bunga 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 so sebelum aku memulai jangan lupa subscribe subscribe like comment positif no bully dan share jika bermanfaat kali ini aku tidak bikin apapun hanya untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada mamaku tersinta kepada semua para ibu yang ada di seluruh dunia ya dan ya saya memang sengaja buat ini mungkin kalau ha kalian tahu hari minggu kemarin kalau nggak salah Mother's Day ya tapi kalau untuk aku Mother's Day itu hari untuk ibu adalah setiap hari untuk aku tapi yang memang pasti aku ingin mengungkapkan rasa terima kasihku kepada mamaku khususnya karena selama ini aku dari video pertama sampai video terakhir aku belum pernah membuat hal yang spesial mengenai mamaku ya dan mungkin dengan dengan aku share ke kalian kalian bisa mungkin suatu saat kita nggak tahu hidup kita sampai kapan dengan adanya video ini kan merupakan suatu sejarah bagi kita semua sebagai youtuber atau youtuber dimana kita bisa share video yang positif ya dan kita bisa membuat sesuatu hal yang positif juga untuk generasi-generasi berikutnya entah itu anak kita cucu kita ya dan kalau mereka melihat mereka bisa tahu apa yang kita buat video kita ya jadi aku sebenarnya bingung mau ngomong apa tapi aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada mama ya mamaku adalah seorang wanita yang hebat ya jadi memang dari saya kecil saya kan bersaudara berdua dengan kakak saya jadi saya dengan kakak saya beda satu tahun jadi dari kami kecil mama saya adalah seorang ibu yang selalu bertanggung jawab memikirkan keluarga saya tidak ingin menceritakan ada masalah apa permasalahan apa tapi yang pasti memang mama saya lah yang selalu mengurus kami berdua ya dan pada waktu saya masih kecil juga oma saya selalu membantu saya dan cucu-cucu lainnya untuk menjaga jadi kalau misalnya rumah saya bekerja oma saya pun juga setiap seminggu tiga kali itu datang ke tempat saya tempat kami ke tempat rumah mama saya untuk menjaga nanti setelah tiga hari kemudian dia kembali lagi untuk ke rumahnya menunggu cucu-cucunya yang lain gitu ya dan saya disini melihat bahwa mama saya berjuang dari saya masih bayi kakak saya masih bayi mengurus kami berdua itu tidak pernah mengeluh ya jadi beliau itu bekerja jam 5 pagi berangkat ya kalau bekerja itu jauh Jakarta terus pakai pakai kereta terus zaman yang masih kecil pakai kereta dia harus berangkat jam 5 pulang jam 8 malam jam 7 malam tergantung di hari-hari tertentu karena kami ada kebaktian juga jadi mama saya selalu aktif juga dalam kebaktian gitu ya hari Sabtu mama saya untuk keluarga memasak untuk keluarga hari Minggu juga gitu ya dan saya tidak pernah melihat mama saya itu mengeluh dalam hidup kemudian mama saya itu seorang wanita yang saya itu banyak belajar dari beliau bahwa pada saat sebelum saya menjadi seorang ibu sekarang saya menjadi seorang ibu saya bisa banyak belajar bahwa menjadi seorang ibu tidak mudah gitu ya tapi mama saya itu mengajarkan banyak sekali hal-hal yang baik dan saya bisa bayangkan semua perempuan semua para ibu kalau anak kita digosipin dijahatin pastinya kita membela tapi mama saya selalu menjadi seorang ibu yang tidak pernah memperlihatkan kepada orang lain bahwa seorang ibu itu membela itu seperti apa gitu jadi dia orang yang paling sabar gitu ya jadi dia kalau anak-anaknya diperlakukan apapun dia tidak pernah memperlihatkan benteng sebagai seorang ibu tidak pernah dia hanya senyum menerima apa omongan omongan orang gitu ya dan ya saya banyak melihat wanita yang agak-agak unik gitu ya gitu saya kalau lihat anak saya dijelekin pun rasanya pingin tapi karena saya juga belajar dari mama saya ya mungkin mencontoh gitu ya tapi layaknya normalnya seorang ibu pasti kan ibunya itu ingin mau jelek mau buruk itu anak saya ya biasanya mereka membela tapi ibu mama saya itu berbeda gitu ya jadi beliau adalah orang yang sabar gitu ya menghadapi banyak problem gitu jadi tolong kalian jangan mempertanyakan ayah saya kemana dan bagaimana ayah saya ada tapi mama saya lah yang bertanggung jawab untuk mengurus keluarga gitu dan di sini saya hanya mau mengucapkan banyak terima kasih karena beliau sudah memberikan banyak rasa kasih sayang sebagai seorang ibu kepada kami berdua dan saya tidak bisa membalas semuanya apa yang mama saya sudah lakukan dan ya kalau kalian bayangkan semua perempuan yang jauh dari keluarga pasti sangat terlindung dengan keluarga dengan orang tuanya ya saya waktu ini sejarah saya jadi waktu saya sebelum melahirkan saya mau saya masih sebelum menikah intinya ya saya itu selalu ingat mama saya itu selalu mendoakan saya itu bahagia kakak saya bahagia yang penting anaknya bahagia mama saya bahagia pada saat saya menikah saya belum hamil saya belum punya rasa feel seorang ibu seutuhnya tuh seperti apa pada saat saya melahirkan saya lagi proses melahirkan seorang diri dengan suami saya disitulah saya merasakan bahwa saya rindu dengan ibu saya itu seperti apa gitu ya dan pada saat saya membesarkan anak saya disini seorang diri dengan suami saya karena memang saya hanya berdua dengan suami saya itu tuh rasanya itu berbeda jauh dengan pada waktu saya masih kecil di Indonesia dimana walaupun ibu mama saya bekerja rumah saya selalu ada dalam seminggu tiga kali pasti rumah saya selalu ada jadi saya selalu merasa di saat sekarang ini apalagi di saat di lockdown kita hanya di rumah saja rindu rindu akan keluarga rindu akan ibu saya gitu ya mama saya gitu apalagi mama saya juga sudah tua gitu ya bergejolak gitu ya jadi apalagi dengan orang-orang yang mungkin bekerja jarak jauh ya jauh dari keluarga mereka sendiri bekerja banyak sekali saya mengenal youtubers-youtubers mereka bekerja di Taiwan mereka harus banting tulang kerja sampai malam kalau saya lagi rindu dengan mama saya saya biasanya selalu melihat perjuangan orang-orang yang bekerja dengan orang lain di negara orang gitu ya jadi itu yang membuat saya terkadang rasa kecil hati rasa rindu saya itu agak hilang pelan-pelan tapi kadang kalau saya lagi sakit itu yang dimana saya itu rindu rindu sekali gitu dengan mama saya dengan oma saya dulu jamannya saya sakit pasti oma saya selalu datang sedangkan disini saya enggak punya keluarga keluarga besar dari suami saya semua jauh gitu ya jadi sekarang pada saat saya punya anak saya itu benar-benar merasakan bagaimana kita itu punya momen-momen terbaik dengan anak kita dengan anggota keluarga kita sebaik mungkin jadi kita gunakan waktu sebaik mungkin yang saya sangat sedihkan adalah pada saat mama saya pensiun saya pas datang ke Jerman sekarang saya tidak punya waktu banyak dengan mama saya jadi saya hanya berdoa semoga mama saya diberikan kesehatan oma saya diberikan kesehatan atau semua ibu-ibu yang ada di seluruh dunia kalian diberikan kesehatan supaya kalian bisa tetap berjuang mengurus keluarga gitu ya saya pun disini juga seorang diri kan saya sudah pernah cerita mengenai suami saya gitu suami saya juga orang yang kehidupannya pas-pasan gitu ya jadi saya ngerasa bahwa saya disini juga berjuang untuk keluarga bersama dengan suami saya seorang diri gitu jadi kadang-kadang ngerasa rindu itu bukan kadang-kadang ya sering sekali gitu sekarang tahun ke-8 jadi kayaknya tuh lebih sering ke down kadang-kadang down gitu karena memang saya deket sekali dengan mama saya gitu waktu saya masih kecil hari ini saya deket sekali dengan ayah saya tapi pada saat saya udah mulai pelan-pelan ke-10 tahun sampai 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 saya kesini sekarang saya jauh lebih deket dengan mama saya gitu ya dan memang kan ayah saya memang 4 tahun yang lalu sudah meninggal gitu gitu jadi ya kita harus selalu kontak dengan orang tua kita kalau kita jarak jauh jangan pernah kita kehilangan momen untuk tidak berkomunikasi dengan orang tua kita dan kalau kita mempunyai penghasilan jangan lupa selalu kita setidak-tidaknya kirimkan penghasilan kita kalau kita mampu gitu ya tapi kalau pun tidak kita usahakan gitu ya karena apapun yang terjadi di Indonesia dengan di Jerman beda apa di Jerman disini kita masih bisa di urus oleh negara walaupun hanya sedikit 200-300 euro tapi kita kan masih bisa buat ada tempat tinggal kalau di kota saya disini nggak ada gelandangan gitu ya jadi semiskin-miskinnya mereka pasti akan mendapatkan tempat tinggal dan mereka mendapatkan uang palingan 250-300 ya mereka masih tetap mendapatkan uang tapi bagaimana dengan keadaan di Indonesia kalau keluarga tidak menolong satu sama lain gitu ya jadi saya ingin mengucapkan sama mama banyak-banyak terima kasih aku nggak bisa membalas aku nggak bisa nangis karena sebenarnya aku tuh udah nangis semalam gitu ya mau ngomong bingung dan ini klienku sebentar lagi juga mau datang jadi aku takutnya nanti mengair mataku dan bengkak gitu jadi nggak enak gitu kan gitu jadi ya yang pasti mama sehat selalu gitu doakan aku supaya aku diberikan kesehatan dan diberikan banyak rezeki maaf kalau aku nggak bisa ngurus mama tapi yang pasti aku hanya selalu bisa berdoa mama sehat selalu Oma ya I love you and miss you maaf Oma aku nggak bisa deket sama Oma gitu ya jadi untuk siapa kalian-kalian mungkin kalian bisa bikin video juga untuk orang tua kalian yang tinggalnya jarak jauh gitu ya bisa mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa rindu gitu jadi aku nggak bisa banyak nangis karena klienku mau datangnya terus pasti maaf kalau aku jaraknya jauh nggak bisa deket mama sama Oma tapi yang pasti video ini aku ungkapin buat supaya mama bisa sama Oma suatu saat bisa tahu perasaanku aku hanya bisa berdoa gitu ya yang paling sedih tuh kalau terjadi apa-apa sama kalian tuh aku nggak bisa pulang Hai mungkin kalian-kalian yang bekerja jarak jauh juga pasti tahu kalau terjadi sesuatu dengan anggota keluarga kita kita nggak bisa langsung pulang gitu ya apalagi dengan kayak kemarin itu yang kejadian korona kemarin itu ampun ada satu ibu-ibu dari Taiwan anaknya sakit gitu aku tuh langsung tiba-tiba hatiku sedih sekali gitu ya Nah aku udah punya anak gitu ngerasain nggak bisa langsung pulang tuh kayak gimana gitu ya udah jadi sedih deh udah ya oke jadi mama I love you so much Oma I love you and miss you so much aku nggak bisa ngomong banyak tapi yang pasti doaku untuk kalian selalu aku nggak tahu sekarang aku hanya bisa ngerasain ternyata jadi seorang ibu tuh seperti ini ya ma oke jangan lupa subscribe like comment oke tadaa abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol